Hai Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman Oh jumpa lagi bersama saya Iya saat ini saya ada di exit tiga lain satu halte jangfuyuan Oke sekarang saya mengarah ke depan jadi kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan visa tinggal atau resident permit atau izin tinggal bagi mahasiswa yang ada di Nanjing hari ini saya ditemani dengan Pak Iin tereh ya nah hari ini hari Minggu sebetulnya itu dan di hari ini saya dan Pak Iin bukan untuk membuat resident permit tapi ingin mengambil resident permit jadi kami sudah mengurus itu di beberapa waktu yang yang lalu akses ke tempat atau ke kantor visa di Nanjing ini banyak ya ada yang pakai bis ada yang pakai taksi bisa juga pakai kendaraan pribadi tapi bagi saya dan Pak Iin kami lebih memilih pakai TTI atau subway karena lebih nyaman saja gitu jadi kalau anda memilih subway seperti yang sudah tadi saya tunjukkan dari lain satu turun di halte jangfuyuan lalu keluar dari pintu tiga atau exit tiga anda lurus lalu dapat perempatan belok kiri nah dari sini sekitar berapa ya lumayan agak jauh sih mungkin ada sekitar 500 atau 800 500 atau 700 meter ya gitu tapi lebih 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 lucu agak pink mobilnya tapi nyaman sih jalan oke eh nama jalannya Paisa lu atau jalan Paisa jadi eh itu bisa dilihat namanya tuh Paisa Rode Paisa lu warna biru itu Oh jadi setelah itu itu tadi lampu merah yang pertama ya nanti ada lampu merah yang kedua dan lampu merah yang ketiga nah baru setelah itu kita ketemu di bisa ketemu kantor visanya Oke sambil berjalan saya coba ceritakan syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dalam pengurusan resident permit ini atau izin tinggal di sini ada beberapa persyaratan yang harus kita siapkan yaitu ada enam persyaratan untuk mahasiswa lama dan ada tujuh persyaratan untuk mahasiswa baru yang untuk pengajuan pertama kali yang pertama itu paspor asli itu harus kita bawa dan diserahkan ke kantor tentu saja karena nanti izin tinggalnya nanti ditempel di salah satu halaman di dalam paspor kita itu yang pertama yang kedua foto ya foto itu ukurannya sudah ada tapi sebaiknya Anda enggak usah bawa foto sendiri tapi di foto di kantor visa sana di lantai satu ada nanti nanti insya Allah saya tunjukkan karena saya pernah coba bawa sendiri dan ditolak gitu karena latarnya harus ber-background warna putih mungkin ukurannya tertentu dan apalagi sekarang terkoneksi dengan soft file fotonya jadi sehingga nanti ketika resident permitnya jadi itu sudah ada foto kita di dalamnya gitu jadi terkoneksi dengan tukang fotonya lah kurang lebih seperti itu itu yang kedua yang ketiga nanti kita juga harus mengisi formulir pengajuan yang lalu kita isi lalu kita serahkan kembali ke kantor itu dan formulir ini ada di kantor visanya ya bisa kita diisi di situ bisa juga kita bawa lalu kita isi di rumah lalu pada saat kembali kita bisa menyerahkan atau disertakan dengan formulir itu pengajuan pengajuannya yaitu itu teknis lah itu enggak masalah lalu yang keempat setelah tadi yang pertama paspor yang kedua pas foto yang ketiga formulir pengajuan yang keempat itu keterangan domisili atau keterangan tinggal nah keterangan tinggal ini ada beberapa ada beberapa versi ya umumnya umumnya keterangan tinggal ini kita harus mengajukan ke kepolisian terdekat contoh kalau kita tinggal di suatu dormitori di kampus nah kampus kita itu ada di wilayah mana atau ada di polsek mana lah gitu kalau kurang lebih di kita nah kita datang ke polsek itu kita bilang bahwa kita ingin mengajukan izin tinggal nah itu itu yang pertama saya lakukan di tahun pertama seperti itu saya datang ke kantor polseknya lah kurang lebih seperti itu lalu mereka akan membuatkan surat dengan meminta kamu kemuliah dimana kamu dari negara mana perlihatkan paspor gitu ini sebelum salah satu ini disiapkan sebelum-sebelum datang ke kantor visanya ya soalnya gitu jadi paspornya kita masih pegang nah lalu setelah kita dapat suratnya baru kita bisa pergi kantor itu cara yang pertama untuk mendapatkan surat keterangan tinggal atau surat domisili yang kedua kalau sekarang sudah bisa online jadi pakai WeChat teman-teman bisa langsung masuk atau follow akun kepolisian nanjing lalu nanti ada disitu opsinya untuk pengajuan perpanjangan visa atau pengajuan izin tinggal atau resident permit ayo itu nah itu cara yang kedua cara yang ketiga nah cara ketiga ini cara saya dan Pai Im karena kami tinggalnya di dalam kampus tapi bukan di dormitori tapi di hotel jadi formulir domisili atau tempat tinggal kami itu dari resepsionis atau dari hotel yang memberi keterangan bahwa kami tinggal di hotel itu nah gitu jadi lebih mudah sebetulnya online juga lebih mudah sih jadi tidak usah setelah kita daftar online kita juga setelah terregistrasi kita tidak usah nge-print lagi mana buktinya sudah daftar online gitu enggak setelah kita bisa langsung aja datang tanpa harus bawa bukti bahwa kita sudah daftar online mereka akan ngecek Oh iya sudah ada namanya gitu atau kita kita perlihatkan atau screenshot hasil ke registrasi online kita mereka enggak enggak terlalu ribet kok gitu ya itu yang keempat yang kelima ada surat pengantar dari kampus itu nah surat pengantar ini kita dapatkan dari kantor International Office kita dapatkan surat pengantar itu yang menerangkan bahwa kita benar-benar mahasiswa disitu lalu kalau kami saya di nanjing normal itu disitu ditentukan kapan izin tinggal itu diberikan kalau saya satu tahun itu minus satu jadi contoh kalau batas akhirnya 10 September jadi pengajuan berikutnya nah itu kampus langsung menulis diajukan sampai sembilan September tahun depan gitu jadi minus satu berkurang semakin berkurang betul ya lalu yang keenam itu ada biaya biayanya itu 400 juan per tahun ini mungkin agak berbeda ya karena saya mendengar di kota lain itu pengajuannya bisa lebih dari satu tahun contoh pengajuannya langsung tiga tahun empat tahun dan tentu biaya juga akan lebih murah bukan 400 dikali sekian tahun bukan tapi kalau kebijakan di kampus saya itu hanya boleh per tahun itu jadi ya ya nurut saja gitu tapi hati-hati jangan sampai melebihi batas eh tinggal yang ditetapkan oleh visa ya karena biayanya juga mahal lagi beda satu hari bisa bayar sama dengan satu tahun saya dengar seperti itu nah itu enam syarat bagi mahasiswa lama dalam pengajuan untuk izin tinggal nah bedanya untuk mahasiswa baru itu hanya satu seingat saya ditambah medical checkup hasil medical checkup jadi untuk pertama kali pengajuan pertama kali mahasiswa baru dari syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu ditambah hasil medical checkup nya gitu dan medical checkup ini tidak dari Indo medical checkup ini dari rumah sakit yang ditunjuk oleh kampus kita gitu lalu udah kita dapat keterangannya nah keterangan itu juga disertakan gitu emang agak banyak ya tapi memang begitu kalau sudah di jalannya sih nggak terlalu repot juga sih gitu itu ya jadi ada enam syarat untuk mahasiswa lama saya ulangi lagi satu paspornya bawa kedua pas foto lalu di foto di kantor yang ketiga ada formulir ada pengajuan yang formulirnya bisa diambil di kantor yang keempat adalah surat keterangan domisili atau tempat tinggal dari kantor polisian atau hotel lalu yang kelima surat pengantar dari kampus yang terakhir adalah biaya untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru untuk pengajuan pertama kali ditambah syarat ketujuh yaitu medical checkup untuk biaya ini sekarang lebih mudah bisa Oh iya lanjut ada lanjut untuk biaya sekarang bisa lebih mudah karena pembayarannya bisa dilakukan dengan Alipay ini WeChat atau langsung pakai kartu bank gitu dan hebatnya kartu banknya ini kita tidak perlu masukkan password mereka langsung nge-tap mereka langsung kepotong gitu jadi waduh bahaya juga ini kalau ini di alat itu jadi milik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu habis aja uang karena saya tidak perlu masukin pin gitu langsung kepotong gitu dan mereka tidak menerima cash gitu dulu ada beberapa orang asing yang memang coba bayar pakai uang cash ternyata kalau mau uang cash silahkan bayarnya ke bank jangan ke kami gitu jadi ini untuk menghindari korupsi juga gitu kan ya bagus sih gitu gitu jadi bisa bisa pakai Alipay bisa pakai WeChat ataupun bisa pakai kartu langsung jadi tapi mereka tidak tidak menerima uang cash nah seperti itu ini ada perubahan soalnya karena kalau contoh untuk yang foto saja yang foto itu jika kita sudah foto nih di kantor sini bayar 20 yuan kalau saya tidak salah itu dapat beberapa lembar termasuk ada lembaran foto yang disertai dengan barcode nah seperti itu aduh saya nggak bawa nanti nggak bisa saya tunjukkan nah foto yang ada barcode nya ini yang dipasang di formulir jadi foto itu dipasang di formulir pengajuan yang kita dapat di kantor visa nanti ditempel disitu lalu diserahkan nah foto ini tidak bisa dipakai untuk tahun depan walaupun kita masih nyimpen fotonya karena saya pernah pengalaman dah liatlah biar hemat lagi pula foto kan nggak dipakai saya masih ada foto yang tahun lalu dan difoto di kantor visa saya pakai untuk tahun berikutnya ternyata ditolak dong mereka enggak terima katanya ini foto tahun lalu ya bilang iya iya karena fotonya sama dengan yang tahun lalu tapi ganti ada foto lagi Oh gitu oke deh seperti itu ya payim ya tuh payim kasihan pernah ternyata hari minggu buka juga bang oh iya kabar gembira tuh berarti hari minggu bang masih buka kenapa masih buka jadi kami menebak biasanya kalau ada libur di hari kerja pengganti hari kerjanya itu di hari-hari libur reguler sekarang hari Minggu kemarin hari Sabtu nah Sabtu Minggu ini biasanya tutup kantor-kantor atau hari Sabtu itu buka hanya setengah hari kalau Minggu pasti tutup nah tapi sekarang buka karena tanggal 1 Oktober sampai tanggal 7 Oktober itu hari libur nasional jadi 7 hari libur nasional hari kemerdekaan setengah hari kemerdekaan itu nah jadi mereka hari Minggu buka ini untuk mengganti hari libur gitu jadi kalau mereka libur ya mereka jangankan ngantor ya diganggu aja mereka nggak mau mereka mereka berlibur ketemu dengan keluarga gitu mereka nggak mau ngurusin urusan kerjaan tuh mereka nggak mau seperti itu udah gayanya udah gaya-gaya apa ya gaya Amerika nggak juga Eropa nggak juga Indonesia juga enggak ada sih yang kayak gitu jadi full lah nggak mau ada urusan keluarga eh nggak ada urusan kerja lah pokoknya keluarga atau pribadi seperti itu jadi saya juga agak aneh kenapa ini jadinya sekitar tiga minggu ya karena saya mengajukan itu sekitar tanggal 7 September sekarang sudah tanggal 29 September jadi sekitar tiga minggu baru kita balik lagi untuk mengambil paspor kita nanti lalu selama itu gimana kita kalau ada yang meminta menunjukkan identitasnya nanti ada surat keterangan surat keterangan itu yang akan kita bawa-bawa kemana-mana sebagai pengganti paspor seperti itu ya oke kita sudah sampai ini kantor visanya saya agak menjauh dulu untuk melihat nah ini kantor visanya ini nanti kita kesana ya kita kesana ini bukanya jam 9 untuk kerjanya setahu saya tapi kadang ada jam 8 kalau penuh nah itu yang di lantai 2 untuk loketnya tapi biasanya saya nggak boleh ambil video yang kalau mau foto-fotonya masuk sini dulu nanti satu tuh lurus disana di roket 7 nanti loket 7 bayar 20 lupai nah ini tempat pengambilannya setelah ambil loket daftar kita nanti foto di salah satu bilik ini bilik 1 atau bilik 2 di foto nah lalu kita ngambil videonya disitu eh videonya ambil fotonya disitu seperti itu lalu kita ke atas yuk air baru udah kecara kotasnya oh iya kita bisa lewat sini oh iya ya gue bisa pakai foto box ya cuma saya belum pernah pakai foto box gitu iya nggak boleh pakai video ke dalam jadi kemungkinan saya harus off dulu atau saya tutup dulu ya udah lanjutkan ya kalau bisa terus ya loketnya banyak mereka bisa bahasa Inggris kok tenang aja jadi kalau ada kesulitan dalam segi sisi bahasa jana watir itu ya gitu nah ya 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 selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh